yo everyone welcome back on my watch YouTube channel still with me Theo nah kali ini gua akan membahas ya brand dari Amerika ya biasanya kan Jepang tuh ya enggak paling banyak gue bahas kan Jepang kalau nggak gitu Swiss nah ini sekarang yang bakal gue bahas inilah brand dari Amerika yang harganya juga cukup terjangkau nah ini kebetulan waktu gua cek-cek ternyata ada beberapa model yang menarik perhatian gua nih ya ini adalah Q Timex ya atau mungkin kalian bisa sebut Timex Q series ya Nah yang mau gua bahas ini kebetulan dia special edition special edition-nya apa dia punya sebutan The Falcon Eye ya jadi ini sebetulnya mod salah satu model Timex yang terinspirasi bukan terinspirasi ya maksudnya dia itu booming di era 70-an ya terutama itu waktu di tahun kurang lebih 1979 dan waktu itu memang sangat populer ya model-model yang seperti ini nah kalian pasti udah tahu kan ini kenapa modelnya ini vintage banget beberapa dari kalian yang udah punya jam lama pasti tahu jadi ini eh sebetulnya adalah reissue tahun 79 dia di redesign dari Timex Design Lab di Milan ya dari Milan dengan bahasa desain Lewis yang populer di tahun 70-an ya Nah pada saat ini memang sangat populer karena waktu terjadinya ada Quartz crisis Timex juga mengeluarkan jam tangan Quartz dan desainer Timex lebih luas dalam mendesain jam tangan karena movement Quartz enggak terlalu rumit jadi bisa dibilang ini jamnya simple dari segi looknya oke dari warna dialnya juga oke nah ini waktu itu populer banget namanya greennya ini malakai green ya mungkin ada orang yang bisa bilang ini jade ya or jade green terus dengan marker baton modelnya terus hands nya juga baton jadi ini untuk yang reissue ini dari every detailnya semuanya itu dibuat semirip mungkin dari original desainnya ya untuk bekasnya biasanya jam-jam kayak gini kan biasanya modelnya snapping ya yang kalau gua bilang pantat puter atau screw case back ternyata Timex punya penyebutan sendiri yaitu case back true to the past with battery hatch jadi dia udah enggak perlu buka back case lagi kalau seandainya kalian mau ganti baterai karena dia punya hatch tersendiri tinggal pakai tuas atau mungkin kalian bisa kok pakai koin yang bisa masuk ke celah sini nah ini kalian bisa langsung puter aja dan untuk diameternya diameternya itu juga cuman di 38 mm which is gua bilang ini diameter yang sangat ideal banget ya Nah untuk case nya tadi stainless steel glass materialnya tadi dome acrylic crystal terus untuk ketebalannya dia ada di 12 mm which is tuh sebetulnya masih termasuk tipis ya Nah kalau look width nya disini 18 mm ya untuk water resistance nya ini di 50 meter terus strapnya ini full stainless steel tapi yang bikin gua suka juga kalaupun gua resize ini juga enggak perlu dipotong-potong pakai pin or else tinggal dibuka aja penguncinya disini tinggal geser kunci lagi selama itu udah pas sama pergelangan tangan udah tinggal clicking clicking aja Nah itu yang salah satu kelebihannya Timex ini simple stylish nice and easy modelnya jadul justru karena kamu memakai jam model jadul di era modern itu akan menjadi suatu ciri khas gitu loh nah ini it's original design banget kalau gua bilang ya original design banget jadi bisa dibilang ini stylish retro style nya dapat kaca dome juga keren nah kalau untuk eh crown nya sendiri ini simple ya seperti jam-jam yang lain cuman ada dua jadi kalau misalkan ditarik full ini buat setting jam tangannya ya tapi kalau untuk ditarik setengah atau ditarik yang pertama ini kalian bisa setting hari dan tanggal ya overall gua suka banget sih sama Timex ratio ini ya dia punya keunikan sendiri ya walaupun mungkin beberapa orang akan ngomong modelnya jadul banget Oh enggak kalau gua bilang justru model jadul tuh yang punya desain yang paling original gua bilang nah untuk lumia nih yang pasti ini hijunya keren sih ya case nya finishing nya juga di hair line sama beberapa bagian kayak yang di sebelah samping-sampingnya itu dia polish finishing nya dial nya keren hijaunya bener-bener sunburst tapi sunburst nya itu biasanya kan apa ya kalau di jam lain tuh sunburst kan just sunburst kalau dia ini ada teksturnya deh teksturnya itu itu kayak garis-garis dari atas ke bawah gitu sih tapi nggak lurus kayak ada wavy wavy gitu loh keren sih kalau aku bilang oke overall ini gue suka banget buat Timex ya karena kalau mau buat style-style vintage terus terkesan dressy banget Falcon eye ini bener-bener apa ya bener-bener stunning sih kalau menurut gua ya Falcon eye ini keren gua bilang keren bentuknya keren mungkin kalau seandainya gua ganti strapnya sama leather leather green jade gitu ya gua bikin MTO pasti lebih keren lagi sih bakal kelihatan lebih mewah lagi jadi vintage tapi ada final touchnya lebih keren lagi Oh iya sebelum gua closing ternyata ada satu lagi nih ya masih termasuk di series yang sama cuman kan tadi Falcon eye nah kalau yang ini ini adalah Timex ratio juga nah modelnya ini dia terinspirasi sama diver model ya atau diving model tapi anyway ini rotating bezelnya dia nggak klik ya dia non-clicky jadi dan dia juga bidireksional jadi buat putar dua arah bisa dan dia ini quartz juga movementnya fiturnya juga ada day and date ya terus yang paling gua suka ini adalah diameternya lagi-lagi dia cuman 38 mm which is itu ideal banget kalau di pergelangan tangan gua yang cuman 14,5 tapi walaupun ini modelnya sporty dan diver modelnya diver look ya sporty bisa juga dipakai untuk dress watch ya tapi ini kenapa gua bilang diver look karena disini dia nggak memiliki screw down crown ya jadi yang disini ini cuman pop out aja biasa ya model lagnya juga sama dia hidden lag untuk lock widthnya dia di 18 mm juga nah untuk kacanya ini sama ya di dome acrylic crystal untuk case backnya sendiri juga masih sama dia style nya ida adalah true to the past with battery hutch oke tapi untuk ketebalannya ini lebih tipis dibanding yang Falcon eye tadi dia cuman lebih tipis di 11,5 mm ya cuman setengah nah untuk water resistance nya juga sama ya jadi ini adalah salah satu yang paling favorit juga di tahun 79 ya jadi ini termasuk salah satu yang di reissue sama timex karena ini salah satu model yang paling populer pada saat itu ya dan dia menggunakan woven stainless steel bracelet dan mode kalau nggak salah ini ada beberapa warna juga dan beberapa diantaranya yang m75 79 mungkin next bakal gua bahas ya itu juga ada yang otomatik untuk selebihnya kalian bisa cek langsung di website jamtangan.com atau via aplikasi kita kalian tinggal klik aja timex nah kalian disitu bisa tuh cek untuk per page per page nya ya oke timex ini first release itu di era 70-an ya ini adalah model original Q timex ratio ya dia pada saat itu adalah generasi baru ya modern watch dengan quartz teknologi ya mungkin itu kali kenapa dinamain Q maksudnya mungkin singkatan dari quartz ya oke untuk harga untuk di Q series ini kalian bisa langsung cek di website kita di jamtangan.com atau via aplikasi kita ya di jamtangan.com juga nah kalian bisa langsung tuh cek harganya disana terus kalian bisa cek kalau seandainya mau belanja mungkin aja ada promo-promo yang lagi berlaku disana selamat menikmati 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 selamat menikmati